Pihak keluarga membeberkan kronologi hilangnya Safrudin di tempat penziarahan Sendang Kalimah Toibah, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Safrudin merupakan warga Kampung Serdang, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Bantan. Keluarga Safrudin sekaligus Ketua RTS tempat parako mengatakan Safrudin diketahui menghilang dari rempongan pada Jumat 28 April lalu. Ia juga mengaku sempat bertemu dan melihat Safrudin atau yang biasa di Sapa Buslon di tempat kemandian tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bantan. Ada Desi Purnama Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya baik, terima kasih rekan Firda dan juga selamat sore Tribuners. Sebelumnya pihak keluarga telah membeberkan kronologi kejadian hilangnya Safrudin di Desa Kalimah Toibah. Maksud kami di Sendang Kalimah Toibah, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungara, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya Safrudin ini merupakan warga Kampung Serdang, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Keluarga Safrudin sekaligus Ketua RP di Desa Serdang yakni Parako mengatakan bahwa Safrudin diketahui menghilang dari rombongan dijarah pada Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 9 pagi saat sedang berada di Sendang Kalimah Toibah. Dan pria berusia 43 tahun itu juga mengatakan bahwa sempat bertemu dengan Safrudin dan juga melihat Safrudin berada di tempat pemandian sebelum melakukan jiarah. Pihaknya juga mengatakan bahwa setelah melakukan mandi, rombongan kembali turun dari gunung tempat pemandian dan pergi ke tempat penjarahan. Namun pada saat selesai jiarah, Safrudin atau yang biasa di Sapa Buslon ini sudah tidak terlihat dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Nah, pihak keluarga pun berinisiatif untuk menanyakan keberadaan buslon kepada supir bus yang memang kala itu sedang berada di bus pada saat mereka sedang berjarah. Dan supir bus juga mengatakan bahwa memang sempat melihat buslon datang ke bus bersama dengan dua orang laki-laki untuk mengambil tas milik buslon. Namun pihak keluarga mengaku telah melakukan pencarian bersama dengan pihak kepolisian dan juga warga setempat di tempat hilangnya buslon. Karena memang pihak keluarga juga mengatakan tidak mengetahui pasti siapa kedua orang pria tersebut yang memang pada saat itu sempat bersama dengan buslon. Sampai akhirnya pihak keamanan dan juga masyarakat dan juga kepolisian setempat menyarankan untuk melanjutkan perjalanan jiarah kepada rombongan Safrudin tersebut. Karena memang mereka juga mengikuti pencarian buslon ini sejak pagi pada pukul 9 sampai dengan pukul 15.00. Namun perjalanan jiarah mereka ini memang masih ada beberapa titik tempat lagi yang belum didatangi oleh rombongan jiarah tersebut. Maka dari itu pihak masyarakat dan juga pengelola penjarah setempat menyarankan kepada pihak rombongan Safrudin ini untuk melanjutkan perjalanan jiarahnya. Karena menurut informasi dari juru kunci atau pengurus setempat kejadian penjarah hilang ini bukan hanya saja kali ini terjadi. Namun memang sudah sering terjadi dan itu juga berhasil ditemukan. Sehingga pihak keluarga pun mempercayai juru kunci dan juga pihak kepolisian setempat untuk melakukan pencarian buslon. Dan hingga saat ini memang dari pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa belum ada informasi lanjutan dari pihak kepolisian. Dan informasinya masih terus melakukan pencarian buslon karena memang hingga saat ini buslon belum juga ditemukan. Dan pihak keluarga juga berharap semoga pencarian yang terus dilakukan ini dapat membuahkan hasil dan buslon segera pulang dengan selamat. Selain itu pihak keluarga juga mengatakan bahwa terus melakukan doa bersama dan juga melakukan pengajian agar buslon segera ditemukan. Begitu kembali ke studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!